Desi Ratnasari ungkap kriteria pria idaman ingin duda yang rajin sholat Desi Ratnasari mendapat lampu hijau dari anaknya, Naswa Natania Hamzah, untuk menikah lagi sebab dalam waktu dekat ini buah pernikahannya dengan Sami Hamzah akan menempuh pendidikan di Kyoto Jepang pelantun tenda biru mengatakan saat ini memang ada beberapa pria yang sedang mendekatinya namun dirinya belum melentukan akan berlabuh kemana yang mendekati ada, tapi saya gak tau, ujungnya belum tau akan seperti apa nanti saya akan ceritakan kalau sudah ada ujungnya ucap Desi Ratnasari di kawasan cembaka putih belum lama ini untuk kriteria pasangan, Desi Ratnasari ingin pria yang usianya lebih tua darinya ia juga ingin seorang duda, bukan pria single yang belum menikah kriteria cukup sholat, gak minum alkohol, klik di hati saya kalau boleh memilih, saya tidak memilih artis yang usianya tidak lebih muda dan paling tidak seumuran, duda, dan jangan single, ucapnya bukan tanpa alasan, Desi Ratnasari memilih pasangan yang sudah pernah menikah sebab, bila masih single, banyak yang akan dipikirkan dan diperhatikan olehnya saya pusing kalau dapat pasangan yang single lanjut Desi Ratnasari namun Desi Ratnasari memasrahkan masalah jodoh kepada sang holik apalagi dirinya sudah dua kali gagal menikah dan tak ingin gagal untuk yang ketiga kalinya ia yakin bila sudah ketentuannya, pasti pria itu akan datang dan dirinya siap untuk kembali naik ke pelaminan kalau keinginan saya sesuai sama Allah, ya jalan kalau gak berarti Allah tahu mana yang terbaik buat saya, katanya pengen, cari teman aja untuk beribadah, sambungnya diketahui, Desi Ratnasari pertama kali menikah dengan Trenadi Pramudia pada 20 Februari 1999 di Masjid Al-Mutakin, Sukabumi namun pernikahan tersebut hanya bertahan selama setahun lantaran Desi mengugat cerai suaminya pada tahun 2000 satu tahun setelah bercerai, pada 19 Agustus 2001 Desi menikahi seorang pengusaha kaya bernama Sami Hamzah dari hasil pernikahan keduanya, Desi dikaruniai seorang anak Naswa Natania Hamzah pernikahan keduanya ini pun berakhir dengan perceraian pada tanggal 16 Maret 2004 Terima kasih telah menonton